Intro Buat saya 30 tahun itu adalah sesuatu masa yang cukup lama Ya cukup panjang dimana kita bisa mengetahui segala sesuatu lebih pasti Jadi 30 tahun itu buat saya adalah memang masa-masa waktu yang cukup kritikal Dimana seseorang mampu menentukan arah langkah yang akan dipilih Usia 30 tahun meskipun masih menjadi angan-angan buat saya Seharusnya sudah menjadi milestone kesuksesan di kehidupan seseorang Dan dari situ seharusnya dia juga termotivasi untuk mengukir sejarah Yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar di masa yang akan datang Intro Terserang saya cukup bangga bersekolah di Prasya Mulia Karena saya benar-benar mendapatkan pembelajaran yang sangat baik Hal itu kenapa? Karena selama saya belajar di Prasya Mulia Saya mendapatkan dosen yang sangat bagus Dan juga sesuai schedule dalam memberikan mata kuliahnya Dan banyak melakukan study case-study case yang sangat membantu di dalam bidang pekerjaan saya Selain itu Prasya Mulia juga menyediakan perpustakaan yang sangat lengkap Sehingga mudah bagi kita untuk mencari tahu, mencari jawaban dan solusi terhadap masalah-masalah Ataupun pekerja rumah yang diberikan kepada kita Prasya Mulia telah membekali saya berbagai macam hal seperti hard skill, knowledge tentang finance, major yang saya ambil Dan juga mengenai soft skill seperti leadership, caring, humility, dan juga integrity Dan juga lebih dari itu, saya sangat bangga menjadi alumni Prasya Mulia Karena di tempat saya bekerja sekarang, saya merasa saya tidak kalah Dan bahkan saya bisa bersaing dengan alumni dari universitas-universitas ternama Baik di dalam maupun di luar negeri Terima kasih telah menonton! Sekolah bisnis Prasya Mulia pada mulanya didirikan dengan tujuan untuk mendidik pelaku bisnis Mendidik para manajer bisnis agar menjadi para manajer yang profesional di bidang bisnis Oleh karena itu, Prasya Mulia merekrut para fakultinya bagi yang pantas sebagai pendidik profesional manajer Dan kemudian mahasiswanya juga dipilih oleh mereka yang punya potensi untuk menjadi pemimpin pelaku bisnis masa depan Dalam tuntutan berikutnya, Prasya Mulia juga berkontribusi besar kepada pengembangan teori bisnis di Indonesia Keunggulan Prasya Mulia selama ini adalah karena kemampuan Prasya Mulia untuk menyimbangkan antara tuntutan sebagai pembelajar pelaku bisnis Penidik pelaku bisnis dengan kontribusi mereka dalam pengembangan teori bisnis bagi para peliti bisnis Sehingga Prasya Mulia kemudian hari dalam tuntutan masa depan bisnis yang berubah Kemajuan Asia yang berubah dituntut Prasya Mulia menjadi lembaga pembelajar yang bisa ikut penyongsong kemajuan Asia Untuk itu Prasya Mulia akan tetap berada dalam jalurnya sebagai pembelajar bisnis dan pembelajar tur bisnis bagi para pelaku bisnis maupun bagi para peliti bisnis Kesimpangan itulah yang menyongsong ulang tahun Prasya Mulia yang ke-30 Harapannya adalah selamat ulang tahun Prasya Mulia yang ke-30 Prasya Mulia jaya ikut bisa menyongsong kemajuan bisnis Asia Salam sejahtera bagi seluruh alumni Prasya Mulia Bisnis School yang kami cintai Salam sejahtera juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung Prasya Mulia selama ini 30 tahun kita sudah melalui perjuangan Dan hari ini kita bisa mensyukuri bahwa Prasya Mulia Bisnis School menjadi sekolah pilihan bagi rakyat Indonesia Dalam masa 30 tahun itu banyak sekali perubahan yang sudah kita lalui Yang terbesar menurut saya adalah perubahan teknologi yang pasti mempengaruhi kehidupan kita masing-masing dalam pekerjaan kita maupun dalam pendidikan kita Ketika Prasya Mulia didirikan belum ada yang namanya internet Belum ada yang namanya sosial media Kini teknologi itu sudah menjadi bagian kehidupan kita bagian yang rutin Dan ke depan 30 tahun yang akan datang juga pasti perubahan terpenting dalam peradaban adalah perubahan teknologi Juga akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam basis teknologi manusia ke arah teknologi bio Menghadapi perubahan seperti itu Prasya Mulia akan tetap berupaya menjadi tumpuan yang dapat diandalkan untuk memupuk modal manusia Kami berharap bahwa alumni Prasya Mulia akan berkibar dan jaya menghadapi perubahan itu Dan barangkali dalam waktu yang tidak lama sekolah kita juga akan mengalami transformasi mengikuti perubahan zaman terutama perubahan teknologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami percaya bahwa jika kita bersama-sama semua tantangan ini akan bisa kita jawab Salam ulang tahun ke-30 dari saya Cisman Siman Juntab yang menghabiskan waktu terbaik saya bersama Prasya Mulia Business School